Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas lagi mengenai gaya geser dan momen bending jali 2 kita akan lakukan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perhitungan jika dia bebannya terpusat atau juga bila dia bebannya seragam contoh soal yang pertama adalah sebuah balok sederhana AB memikul 2 beban di A dan di B dengan gaya B yang ditanyakan disini adalah gambarkan diagram gaya geser V dan momen lentur M yang pertama kali perlu dilakukan disini adalah kita perlu menggambar diagram gaya bebasnya atau pribadi diagramnya, diagram benda bebas disini RA mengarah ke atas, RB mengarah ke atas yang perlu diketahui dan jangan lupa untuk jenis-jenis tumpuan yang sudah dibelajari minggu lalu atau pada video yang lalu silahkan dibuka ulang bagi yang lupa terus kemudian perlu diketahui bahwa ketika ada persoalan seperti ini maka sigma FG yang perlu diketahui adalah harus pasti sama dengan 0 dan kemudian kita bisa tahu bahwa kita sepakati disini bahwa yang ke atas akan mempunyai tanda positif dan yang ke bawah adalah sebaliknya negatif disini nilai dari RA ini positif jadi saya tuliskan disini RA minus P plus RB P karena ke arah ke bawah maka dia penilai negatif dan RB penilai positif dan sama dengan 0 kemudian saya sederhanakan bisa kalian pilih RA atau bisa kalian pilih RB terserah kalian disini untuk persamaan satunya saya tuliskan RA sama dengan P minus RB kemudian saya cari nilai momentnya jadi untuk yang keseluruhan ini yang pertama kali ini nilai moment putarannya itu mengacu pada titik A jadi dan nilai bertanda positif jika dia diputar searah dengan jarum jam untuk RA nya sendiri karena pusatnya berpacu pada A maka untuk karena perlu kita ingat lagi bahwa moment permusannya adalah beban dikali adu gaya dikali panjang lengan beban dikali panjang lengan karena titik pusatnya disini mengacu ke A maka nilai dari RA adalah 0 karena dia tidak memiliki panjang lengan karena pusat terus kemudian nilai dari P P disini akan berputar searah menuju ke A jadi dia akan berputar searah dengan jarum jam maka disini nilainya adalah positif kemudian RB RB akan berputar perlawanan jarum jam dan dia akan bernilai negatif maka disini minus RB dikali panjang lenganya adalah L sama dengan 0 ya sigma M sama dengan 0 PA B dikali A minus RB dikali L sama dengan 0 kemudian disini kita bisa sederhanakan dan menjadi nilai RB sama dengan P P dikali A per L dan ini saya masukkan ke atau saya anggap sebagai persamaan kedua terus kemudian nilai dari RB tadi yang didapatkan ini pada persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan satu sehingga didapatkan RA sama dengan P minus PA per L dan nilai dari RA sendiri adalah P kali L minus A per L dan nilai dari L minus A merupakan definisi dari B L dikurangi dengan A merupakan dari nilai dari B jadinya hasil yang didapat RA sama dengan P per L dan ini merupakan persamaan ketiga untuk yang selanjutnya perlu kita potong bagian-bagian pada soal yang tadi keseluruhan gambar tadi bila mana sih kita motongnya kalau saya lebih prefer kita motongnya yang pertama penandaannya sedikit sebelum beban itu ada dan yang kedua adalah mungkin kalau ada momen kita potong sedikit sebelum mulai momen atau juga dan yang selanjutnya adalah tadi disini untuk yang sini kita potong yang pertama itu sedikit sebelum beban P titik P dan selanjutnya potongan selanjutnya adalah sedikit sebelum poin B atau titik B jadi kita disini kita potong sedikit sebelum disini ada P ya misalnya ada P kita potong sedikit sebelumnya P sehingga disini saya pakai definisi dia untuk panjang 0 kurang dari X kurang dari A nah kita perlu gambar juga mesti ada nilai dari gaya geseknya dan juga momennya ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya jadi kita tidak perlu berkutat lama disini kita langsung turunkan aja ke persoalannya jadi tetap untuk persoalan seperti ini mesti sigma FG sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0 yang pertama adalah sigma FG sama dengan 0 disini yang ke atas balik lagi karena dia ke atas nilainya adalah positif dan ke bawah adalah negatif disini RA minus V sama dengan 0 jadi nilai V sama dengan itu sama dengan RA dan kita masukkan ke nilai yang pada persamaan sebelumnya nilai RA pada persamaan sebelumnya persamaan 2 sama sorry pada RA sama dengan PB per L jadi disini ketika dimasukkan nilai V sama dengan PB per L sama dengan RA dan ini saya anggap sebagai persamaan ke 4 kemudian selanjutnya khusus untuk bagian yang dipotong jadi kita pengerjaannya harus melalui tahap potongan-potongan jadi untuk bagian yang dipotong titik acuannya tidak lagi di A tapi kita acuan pada daerah yang dipotong titik putaran momennya jadi nilai momennya dan juga untuk pengecewalian ini sebenarnya boleh manapun jadi kalau disini saya lebih suka nilai momen negatif ketika dia diputar searah dengan jarum jam kalian boleh pakai sebelum sebaliknya searah juga bisa positif itu juga nanti hasilnya pasti akan sama tapi disini saya suka ketika dia dipotong nilainya akan negatif ketika dia diputar searah dengan jarum jam yang perlu diingat titik acuannya adalah titik pusat di mana titik pusatnya adalah daerah yang dipotong dan oke kita lanjutkan lagi disini sigma momennya sama dengan 0 dan nilai karena R A dia berputar ke sebelah kanan bagian yang dipotong dia berputar ke sana dan nilainya dan dia adalah searah jarum jam maka nilainya adalah negatif minus R A dikali panjang lengannya adalah X kemudian ditambah dengan M M nya disini karena dia berputar berlawanan jarum jam maka nilainya adalah positif dan kita dapatkan M sama dengan R A dikali X dan nilai R A disini sama dengan P B per L dikalikan dengan X ini saya anggap sebagai persamaan kelima terus kemudian kita masukkan ini ada nilai 0 dan A jika X sama dengan 0 maka nilai M nya adalah sama dengan 0 kenapa aku bisa kita masukkan 0 ini ke persamaan ini tadi kita substitusikan saja P B per L dikalikan 0 hasilnya pasti sama dengan 0 terus kemudian untuk nilai X jika X sama dengan A maka hasilnya adalah M sama dengan P dikali A dikalikan dengan B per L kita lanjut lagi ke potongan selanjutnya yaitu potongan yang kedua dia dipotong sebelum tepat pada titik B jadi dia dipotong sebelum titik B dan dan juga nilainya ini untuk A kurang dari X dan X kurang dari L sama yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita cari dulu gaya gesernya disini nilai sigma fc sama dengan 0 kemudian kita lanjutkan lagi R A karena ke atas positif dikurangi dengan P dikurangi dengan V karena juga arahnya kebawah maka disini nilai dari V sama dengan RA minus P dan V sendiri sama dengan PP per L minus P L kemudian kemudian V sama dengan P dikali P minus L per L dan hasil akhirnya adalah V sama dengan minus PA per L karena nilai dari B dikurangi L sama dengan minus A sama dengan minus A ya ini saya anggap sebagai persamaan ke 6 terus kemudian karena dipotong lagi nilai titik acuannya berada pada bagian yang dipotong untuk memudahkan saja untuk memudahkan memahami dan nilainya berlainya negatif jika arahnya searah dengan jarum jam sigma M sama dengan 0 kemudian minus RA RA berputar ke kanan searah jarum jam maka nilainya adalah minus RA dikali panjang lengannya berapa panjang lengannya adalah X P X minus A P di sini berputar ke sini nilai putarannya berlawanan dengan jarum jam maka dia penilai positif P untuk jarak panjang lengannya seberapa jauh P ini berputar jaraknya adalah X jarak terpanjang dikurangi dengan A P dikali X jarak ini sama dengan P dikurangi P kali X kurangi A X minus A kemudian ditambahkan dengan moment dan hasilnya adalah penyederannya adalah M sama dengan RA dikali X minus P kali X kurangi A dan seterusnya ini M sama dengan PB dikali X minus PL kali X minus A per L kita samakan menyebutnya L lanjutnya kita sederanakan saja PBX dikurangi ini bisa dikalikan ya PL ini bisa dikalikan hasilnya adalah PBX kurangi PLX plus PL dikali A per L dan kita juga bisa sederanakan bentuk ini kita keluarkan P dan X nya jadi PX kali B minus L plus P dikali L dikali A per L kemudian ini adalah bentuk dari P minus L sama dengan minus A kita taruh di sini maka dan nilai minus nya kita taruh di awal di awal P jadi minus PX dikali A plus PL A per L hasilnya adalah M sama dengan PA dikali L PA per L dikali L minus X sama ya silahkan ini cuma masalah penyederanan saja ini saya masukkan ke persamaan ke 7 untuk nilai atau jika nilainya X sama dengan A maka momennya adalah ini kita masukkan ke persamaan 7 nilai A pas kita masukkan ke persamaan 7 maka M sama dengan PA per L L minus A L minus A sama dengan B maka hasil akhirnya adalah M sama dengan P dikali A dikali B per L kemudian untuk X sama dengan L nilainya adalah 0 karena L minus L sama dengan 0 maka hasilnya adalah 0 selanjutnya kita gambar diagram gaya geser dan momen bending jadi kita supaya untuk memudahkan kita tampilkan lagi gambar awalnya terus kemudian kita masukkan nilai yang telah kita hitung tadi jika untuk 0 kurang dari X dan X kurang dari A nilai V yang setelah kita hitung kita dapatkan nilai ini V sama dengan PP per L untuk A kurang dari X dan X kurang dari L maka kita dapatkan nilai V sama dengan minus PA per L diagram gaya gesernya seperti ini jadi untuk cara mudahnya kita perhatikan nilai RA disini RA akan ke atas maka dia akan bergerak ke atas positif kemudian karena disini tidak ada pengaruh gaya lain disini tidak ada pengaruh gaya lain maka dia akan konstan sampai ke titik dia akan terpengaruh oleh beban lainnya jadi titik B ini dan di titik B karena dia mengarah ke bawah maka garisnya juga akan mengarah ke bawah sebesar minus PA per L dan dia tidak ada pengaruh gaya lagi disini tidak ada pengaruh beban dan sampai ke titik B ini titik B dan di titik B ini ada pengaruh dari gaya yang di RB ini maka dia nilainya akan karena positif dia akan ke atas sejauh sebesar RB dan didapatkan hasil akhirnya adalah 0 terus untuk momentnya jadi jika X sama dengan 0 maka kita dapatkan nilai M sama dengan 0 X sama dengan A seperti yang dihitung tadi M sama dengan P AP per L untuk X sama dengan A yang lain untuk A kurang dari X kurang dari L nilai dari M adalah P AP per L sama dengan ini kemudian untuk X sama dengan L maka nilai M sama dengan 0 maka untuk diagram momentnya dia akan terlihat seperti ini kita perlu garis ke atas ini karena nilainya positif P AP per L dan untuk yang di titik ujungnya di X sama dengan L dia bernilai 0 makanya dia akan turun lagi untuk contoh soal yang lain sebuah balok sederhana AP diberi pembebanan merata disini yang perlu diingat pembebanan merata sebesar Ki Ki kecil gambarkan diagram kaya-kaya survey dan momen lentur M untuk soal yang seperti ini yang perlu kita buat pertama adalah ingat disini adalah pembebanan merata berbeda dengan yang tadi yang pembebanan terpusat untuk pembebanan merata maka kita cari titik pusat pembebanannya dimana kalau untuk kasus yang seperti ini maka titik pusat pembebanannya ada di tengah-tengah yaitu disini dan karena di tengah-tengah maka nilainya disini untuk panjangnya dari titik A adalah L per 2 terus kemudian kita cari lagi sigma Fc sama dengan 0 dan disini R A R A ini ke atas ya adalah positif minus Ki dikali L Ki dikali L kenapa Ki dikali L karena disini untuk satuannya sendiri untuk pembebanan merata biasanya Kilo Newton per meter biasanya seperti itu Kilo Newton per meter karena kita mencari titik pusatnya untuk beban di pusatnya untuk supaya dia bisa menjadi terpusat maka harus kita kalikan dengan L agar kita bisa mendapatkan nilai bebannya plus R B karena dia ke atas maka positif sama dengan 0 maka disini nilai dari R A sama dengan Q L per minus RB ini saya anggap sebagai persamaan ke satu terus sama seperti yang tadi nilai acuan untuk yang keseluruhan ini keseluruhan nilai acuannya nilai momentnya itu mengacu pada poin A pada titik A jadi nilai momentnya bernilai positif jika dia diputar searah dengan jarum jam jadi sigma moment sama dengan 0 lagi kemudian karena R A berada di pusat maka dia tidak perlu dihitung karena tidak memiliki panjang lengan panjang lengan adalah 0 jadi apapun nilainya momentnya moment di A pasti 0 terus nilai dari Q yang disini dia karena berputar searah jarum jam menuju A maka dia nilainya positif disini Q untuk untuk beban terpusat di titik ini nilainya sama dengan Q kecil dikali L beban meratanya dikali dengan L nya terus dikali dengan panjang lengannya disini panjang lengannya adalah L per 2 minus RB RB karena dia berputar ke titik A seberlawanan dengan jarum jam sama dengan minus RB dikali panjang lengannya adalah L sama dengan 0 jadi untuk nilai RB sama dengan RB dikali L sama dengan Q L kuadrat per 2 kemudian kita sederhanakan ini sama ya dengan ini gak ada bedanya ini saya salah penulisan aja disini nilai RB nya adalah Q L per 2 ini saya anggap sebagai persamaan kedua kemudian kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan ke satu didapatkan RA sama dengan Q L minus Q L per 2 maka hasil akhirnya adalah nilai dari LA sama dengan Q L per 2 jadi nilai hasil akhirnya sama dengan RB ini saya anggap persamaan ketiga untuk selanjutnya kita perlu potong karena ada satu beban saja beban merata untuk beban merata disini kita potongnya di akhir beban merata atau sebelum di akhir beban merata jadi sebelum titik B jadi untuk disini kenapa kok tidak pakai L karena dia dipotong sebelum L makanya direpresentasikan sebagai nilai X makanya disini titik pusat dari beban meratanya saya anggap sebagai Q dikali dengan X kita lanjutkan lagi disini sama X sigma F sama dengan 0 kemudian nilai dari RA karena positif ke atas minus Q X minus V V sama dengan RA minus Q X dan kita masukkan nilai RA di persamaan yang awal sebelum ini V sama dengan minus QL per 2 minus QX dan saya anggap sebagai persamaan keempat kemudian untuk nilai X sama dengan 0 kita substitusikan X sama dengan 0 ini kesini maka V sama dengan QL per 2 dan untuk nilai X sama dengan L kita substitusikan lagi L nya kesini maka nilainya sama dengan minus QL per 2 untuk nilai momennya karena dia dipotong maka nilainya yang searah jarum jam akan bernilai negatif sama seperti yang soal yang tadi sigma momen sama dengan 0 RA RA berputar ke kanan jadinya dia searah jarum jam minus nilainya ya dikalingkan dengan panjang lengahnya X plus QX QX disini dia berputar kesini berlawanan dengan jarum jam maka nilainya positif QX dikali X per 2 jadi darah kesini adalah X per 2 X per 2 plus M sama dengan 0 kita sederhanakan terus kalian bisa lihat saja di layar nilai hasil akhirnya adalah M sama dengan QX per 2 dikali L minus X saya anggap sebagai persamaan ke 6 kemudian saya substitusikan nilai ini nilai X sama dengan 0 saya substitusikan ke persamaan 6 jadi kalau saya masukkan 0 maka M sama dengan 0 juga untuk X sama dengan L nilainya saya masukkan L ke sini 0 juga L minus L sama dengan 0 apapun yang dikali dengan 0 adalah 0 nah terus gimana nanti kita gambarnya kalau 0 apakah berdatar saja tidak untuk kasus yang beban merata ini ini ada spesial spesialnya jadi kita perlu cari titik yang tidak 0 saya coba di titik pusatnya di titik tengahnya yaitu setengah L disini saya masukkan nilai setengah L ke persamaan 6 hasilnya adalah M sama dengan 18 Q L kuadrat selanjutnya kita gambar diagram kaya geser dan moment bending lagi kita sebagai gambar awal kita gambar lagi ulang disini terus kemudian untuk nilai 0 kurang dari X kurang dari L gaya geser pada titik X sama dengan 0 sama dengan Q L per 2 untuk X sama dengan L sama dengan minus Q L per 2 maka hasilnya adalah seperti ini disini RA nya ke atas dia positif karena positif dia akan ke atas kemudian dia berangsur akan turun dan pada titik pusatnya di sini bagian tengah dia akan memiliki nilai 0 karena dia selanjutnya setelah di titik pusat dia akan turun sampai ke hasil minus Q L per 2 dan dari titik Q L per 2 karena tepatnya di titik RB disini dia akan naik sampai ke titik 0 kembali lagi ke awalnya terus kemudian momennya pada titik X sama dengan 0 dia hasilnya 0 X sama dengan L juga 0 dan pada setengah L X sama dengan setengah L M sama dengan 1.8 Q L kuadrat maka kita lihat persamaan ini merupakan persamaan lingkaran untuk hasil Q L 1.8 Q L kuadrat per 8 adalah seperti ini dan jari-jarinya disini besar Q L kuadrat per 8 oke sampai disini saja pertemuan video kali ini mari kita bahas contoh soal yang lainnya pada video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh